Nama Redmi sudah sangat familiar di benak banyak orang jika kita bicara smartphone Android entry-level hingga mid-range sejuta umat. Tapi, apakah mereka juga bisa sukses membuat tablet 3 jutaan? Inilah Redmi Pad. Redmi Pad secara umum didesain sebagai amunisi Xiaomi untuk mengawan beberapa tablet Android 3 jutaan yang ada di pasar Indonesia saat ini. Ukurannya standar tablet yakni 10,6 inch rasio 5 banding 3, bezel relatif tipis dengan berat 465 gram saja. Berkat casing aluminium unibody ala iPad yang terasa premium dan kokoh, tebal Redmi Pad juga hanya 7,1 mm di luar tonjolan kamera. Overall, secara desain dan build terasa lebih mahal dari harganya. Selain desain, layar IPS yang dipakai disini juga lumayan oke dengan sebuah tapi. Resolusinya 2000x1200, warna 10 bit, 400 nits, dan punya refresh rate 90Hz. Baguslah melebih ekspektasi untuk berbagai kebutuhan, kecuali fakta bahwa Redmi Pad nggak support stylus aktif sama sekali. Ini jelas jadi deal breaker buat para komikus, ilustrator Dujin, atau siapapun yang menggunakan tablet menghasilkan karya seni. Meski begitu, buat Netflix and chill, ini tablet yang ideal banget karena udah pake sistem quad speaker Dolby Atmos yang cukup mendendang dan kenceng. Dimana banyak tablet rivalnya sebatas pake dual speaker doang. Perlu dicatat bahwa tablet ini cuma punya port USB-C tanpa ditemani keberadaan headphone jack maupun sensor fingerprint. Satu-satunya alopsi login biometrik adalah face ID sederhana. Yang jadi selling point berikutnya, ialah bahwa tablet ini pake chipset MediaTek mid-range super-bis 6nm terbaru yang lagi hits banget di kalangan HP 2 hingga 3 jutaan, yakni Helio G99. Yes, ini adalah chip yang ideal buat gaming casual, multitasking ringan, dan generally adem bini hemat baterai untuk semua itu sambil jalanin MIUI di Android 12. Terkadang ya, animasi scrolling nggak 100% lancar di beberapa aplikasi, contohnya YouTube, namun tidak ada isu serius. Kami coba main game, hasilnya adalah untuk main Apex setting HD, bisa dikisaran 40 fps. Genshin sampai low bisa playable, meski agak patah-patah. Untuk game nggak cari ringan, macam Nike, ini sangatlah nyaman dan lancar. Secara GPU, dia memang belum melampaui GPU-nya Snapdragon 845 ya, secara Geekbench Compute, tapi secara CPU, ini sebenarnya udah sangat mumpuni, dan yang terpenting adem. Abis main Apex dan Genshin, setengah jam, itu juga masih belum terasa anget sama sekali. Redmi Pad hanya ada satu versi aja di Indonesia, yakni RAM 6GB plus Extended RAM 2GB, disertai Storage UFS 128GB plus slot microSD tanpa konektivitas 4G, alias ya ini Wi-Fi only. Per kamera antal bed harga segini, tentu seadanya saja untuk kebutuhan meeting, hangout, atau pacaran online, depan belakang 8MP dengan posisi kamera depan ada di tengah atas pada orientasi landscape. Kuatnya cukuplah untuk kebutuhan video call atau dokumentasi instan macam motret dokumen, nothing special, tapi yang penting bisa diandalkan saat butuh foto atau rekam video, di saat nggak sedang pegang HP. Terakhir, kita dapet Charger 22,5W di dalam box, dimana sang baterai 8000 mAh cukup playback video 14 jam, dan untuk ngecas yang support up to 18W, dari nol butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit untuk sampai penuh. Well, menurut kami, selain soal tidak adanya support stylus aktif, tantangan kedua yang harus dihadapi Redmi Pad adalah ekosistem aksesoris yang terbatas. Sebab contohnya keyboard dan sleeve bawaan Xiaomi aja belum disertai dan belum ada. Ujung-ujungnya ini tablet yang nyaman buat browsing, baca-baca, nonton Netflix, atau main game ringan, namun untuk dipakai ngetik tugas dan kerja kantoran lainnya, ini sulit diandalkan tanpa adanya keyboard tempel bawaan. Padahal oke, sebagai tablet 3 jutaan, fitur dan kuatitas hardware ditawarkan udah memuaskan, siap melengkapi kombinasi smartphone dan laptop yang biasa di bawah sehari-hari. Itu dulu buat Redmi Pad. Berharap banget lah, bakal ada sequel-nya yang mungkin lebih kecil, macam 8 inch, sebagai opsi tablet mini Android di Indonesia. Jika berkenaan, jangan lupa like, share, dan subscribe. As always, stay safe, stay healthy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax